Jika pada video sebelumnya kita pernah membahas tentang Terusan Suez, yang dianggap sebagai salah satu karya terobosan manusia di bidang transportasi laut, video kali ini kita juga akan membahas tentang sebuah kanal lain yang bahkan disebut-sebut pembuatannya lebih sulit dari pembuatan Terusan Suez. Inilah Terusan Panama. Terusan Panama atau kanal Panama adalah sebuah jalur air buatan sepanjang 82 km yang memotong ismus of Panama atau tanah genting Panama dan memisahkan daratan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Yang selanjutnya kanal ini menghubungkan dua samudera, yaitu samudera Atlantik di utara dengan samudera Pasifik di selatan. Secara geografis, Terusan Panama melintasi negara Panama yang terletak di Amerika Tengah. Negara ini terletak di antara Costa Rica di sebelah barat dan Kolombia di sebelah timur. Kanal ini melintasi wilayah yang sempit di negara Panama yang dikenal sebagai ismus Panama atau tanah genting Panama, yaitu sebidang bagian sempit daratan yang menghubungkan wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Titik pusat kanal Panama terletak di kota Panama, ibu kota negara Panama. Dari sana, kanal ini membentang sepanjang jalur yang melintasi wilayah negara tersebut. Berbeda dengan Terusan Suez yang merupakan kanal tanpa kunci, Terusan Panama adalah kanal tipe kunci atau loks type kanal. Sistem loks pada Terusan Panama dikenal juga sebagai sistem tangga air. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi perbedaan ketinggian permukaan air seantara Danau Gatun yang berada di tengah kanal dengan segmen Atlantik di utara dan segmen Pasifik di selatan. Perbedaan ketinggian ini harus diatasi agar kapal dapat melintasi kanal dengan aman dan efisien. Untuk mengatasi perbedaan ketinggian tersebut, Terusan Panama memiliki tiga kelombok loks utama, yaitu Mira Flores loks di bagian selatan, Pedro Miguel loks di tengah, dan Gatun loks di bagian utara. Setiap kelombok loks ini terdiri dari serangkaian pintu dan ruang air yang dapat diisi atau dikosongkan. Pintu-pintu ini berfungsi untuk membatasi ruang air dalam loks dan mengendalikan aliran air saat kapal melalui sistem. Loks berfungsi sebagai pengangkat air. Mereka menaikkan kapal dari permukaan laut dari Samudera Pasifik atau Atlantik ke permukaan Danau Gatun yang memiliki ketinggian 26 meter di atas permukaan laut. Dengan demikian, kapal dapat berlayar melalui turusan kanal di barisan pegunungan sentral Cordillera Panama dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Samudera Atlantik ataupun Pasifik. Jika kamu penggembar dari serial anime One Piece, cara kerja dari sistem loks ini juga secara sekilas pernah digambarkan dalam anime tersebut pada Archwater 7. Latar belakang dibangunnya terusan Panama ini berawal dari upaya untuk mencari jalur yang lebih efisien dari perdagangan maritim antara Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik. Sejak zaman penjelajahan kolonial pada abad ke-16, pedagang dan penjelajah mencari jalur yang lebih efisien untuk menghubungkan Samudera Atlantik dengan Samudera Pasifik. Pada saat itu, kapal harus berlayar melalui selat Magellan di ujung selatan Amerika Selatan yang merupakan perjalanan yang berbahaya dan memakan waktu lama. Membahas tentang sejarah dibangunnya terusan Panama, kita akan dibawa mundur selama 510 tahun ke belakang, di mana ide awal untuk membangun saluran air di tempat tersebut muncul. Gagasan ini pertama kali muncul pada tahun 1513 setelah Vasco Núñez de Balboa, yang merupakan seorang penakluk, penjelajah, dan gubernur Spanyol, melintasi ismus atau tanah genting di Amerika Tengah dan menemukan fakta bahwa hanya sebagian kecil dari daratan di tempat tersebut yang memisahkan Samudera Pasifik dan Atlantik. Sementara catatan paling awal tentang kanal melintasi tanah genting Panama adalah pada tahun 1534, ketika Charles V, yang merupakan kaisar Romami suci sekaligus raja Spanyol saat itu, memerintahkan gubernur Panama agar melakukan survei untuk rute melalui Amerika untuk memudahkan pelayaran kapal yang melalui perjalanan antara Spanyol dan Peru. Ini adalah survei pertama untuk usulan kanal kapal melalui Panama. Pada saat survei selesai, gubernur berpendapat bahwa tidak memungkinkan membangun kanal di tempat tersebut karena rutenya yang berat dan melewati daerah pegunungan. Ide untuk membangun kanal tersebut pun akhirnya terpaksa ditinggalkan, dengan Spanyol kemudian lebih memilih solusi yang lebih sederhana, yaitu melalui El Camino Real de las Cruces, yaitu sebuah jalur darat yang digunakan untuk mengangkut barang dan penumpang dari kota Panama ke kota Venta de Cruces. Banyaknya kanal yang dibangun di negara lain pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 turut mengakibatkan meningkatnya minat Amerika untuk membangun kanal antar samudera. Berbagai survei yang dilakukan antara tahun 1850 dan tahun 1875 menunjukkan bahwa hanya ada dua rute praktis untuk membangun kanal, satu melintasi Panama dan satu lagi melintasi Nicaragua. Dengan selesainya jalur kereta api Panama oleh Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19, dorongan untuk memilih rute Panama pun mulai tumbuh. Upaya pertama untuk membangun kanal melintasi tanah genting Panama dimulai pada tahun 1881 setelah pemerintah Kolombia memberikan konsesi kepada Kompeni Universal Dukanal Inter-Oceanic milik pribadi, perusahaan yang dipimpin oleh Ferdinand de Lisep. Keberhasilan Lisep dalam membangun terusan Suez mampu menarik dukungan publik untuk membangun terusan permukaan laut melintasi Panama. Namun, meskipun memiliki ukuran yang lebih kecil dari terusan Suez, proyek pembangunan terusan Panama menghadapi tantangan teknis yang cukup serius, termasuk penyakit, perubahan aliran sungai, dan kondisi tanah yang sulit. Selain itu, manajemen proyek yang buruk dan korupsi juga mempengaruhi kemajuan proyek ini. Setelah sekitar 8 tahun pembangunan yang penuh kesulitan, proyek terusan Panama oleh Prancis mengalami kegagalan finansial dan teknis yang besar. Pada tahun 1889, proyek tersebut akhirnya dihentikan. Setelah kegagalan Prancis, minat Amerika Serikat terhadap terusan Panama mulai tumbuh. Mereka tertarik untuk memiliki jalur yang lebih singkat dan aman antara samudera Atlantik dan samudera Pasifik untuk kepentingan perdagangan dan militer. Pada tahun 1903, Amerika Serikat dan Panama menandatangani perjanjian Haibunau Farila. Perjanjian ini memberikan hak kepada Amerika Serikat untuk membangun dan mengendalikan terusan tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga mendapatkan zona pengaruh di sekitar terusan. Amerika Serikat memulai pembangunan terusan Panama pada tahun 1904 di bawah kepemimpinan insinyur John F. Stephen. Mereka menghadapi tantangan seperti penyakit malaria dan demam kuning, perubahan aliran sungai, serta konstruksi struktur besar seperti sistem bloks. Setelah hampir satu dekade pembangunan yang intensif, terusan Panama selesai pada tahun 1914. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1914, terusan ini diresmikan dan dijadikan sebagai jalur penting bagi kapal-kapal yang melakukan perdagangan global. Tulah garis besar tentang terusan Panama dengan sejarah pembangunannya. Dan seperti biasa, untuk melengkapi video kita kali ini, berikut adalah beberapa fakta menarik tentang terusan Panama. Pembangunan terusan Panama memakan waktu lebih dari 30 tahun. Proyek ini dimulai oleh Perancis pada tahun 1880 dan selesai oleh Amerika Serikat pada tahun 1914. Terusan Panama adalah salah satu proyek teknik terbesar dalam sejarah manusia. Proyek ini melibatkan ribuan pekerja, menghadapi tantangan teknis yang besar, dan memakan biaya yang sangat tinggi. Terusan Panama adalah proyek konstruksi paling mahal dari negara Amerika Serikat pada saat itu. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan uangnya dengan membayar 40 juta dolar Amerika untuk memperoleh hak membangun kanal dari Perancis, yang sebelumnya telah menggali sekitar 22.936.600 meter kubik. Selain 40 juta dolar Amerika Serikat, Amerika membayar 10 juta dolar Amerika kepada pemerintah Panama untuk menggunakan tanah mereka, dan 325 juta dolar Amerika untuk membangun kanal itu sendiri, termasuk membayar pekerja, mengangkut material, membangun danau buatan, memasang 5 pasang eksklusas atau kunci di kanal, dan menggali lebih dari 204 juta 901 ribu meter kubik. Selain itu, mereka menghabiskan sekitar 12 juta dolar Amerika untuk membentengi kanal. Terusan Panama melibatkan penggunaan teknologi modern pada saat itu. Selama pembangunan, mesin uap, alat berat, dan peralatan konstruksi modern digunakan secara luas. Diduga sekitar 25.000 pekerja meninggal selama proses pembangunan proyek kanal Panama. Disebutkan, sekitar 22.000 orang pekerja tewas selama proyek dikerjakan oleh otoritas Perancis, dan sekitar 5.600 orang pekerja tewas pada saat proyek ini ditangani oleh Amerika Serikat. Beberapa faktor penyebab banyaknya kasus kematian selama pembangunan proyek tersebut antara lain, cuaca ekstrim di wilayah Panama, penyakit seperti malaria dan demam kuning, serta keselakaan kerja. Terusan Panama adalah jalur air dengan sistem loks terbesar di dunia. Terdapat tiga kombok loks utama di terusan ini, yaitu Gatun Loks, Pedro Miguel Loks, dan Mira Flores Loks. Terusan Panama mengalami perombakan besar-besaran antara tahun 2007 hingga 2016. Proyek ekspansi ini meningkatkan kapasitas terusan, dan memungkinkan kapal kontainer yang lebih besar, yang dikenal sebagai kapal Neo Panama, untuk melintasi terusan. Terusan Panama membantu menghemat waktu dan jarak perjalanan, untuk kapal-kapal yang melintasi samudera Atlantik dan samudera Pasifik. Sebelum adanya terusan, kapal harus berlayar sejauh sekitar 21.000 km melalui selat majelan di ujung selatan Amerika Selatan. Terusan Panama memainkan peran penting dalam sejarah politik dan geopolitik. Proyek ini menyebabkan pemisahan negara Panama dari Kolombia pada tahun 1903 dan pembentukan Republik Panama. Antara 35 dan 40 kapal melintasi kanal Panama setiap hari, dan setiap kapal membutuhkan waktu antara 8 hingga 10 jam, untuk mencapai salah satu samudera dari ujung lainnya. Selama waktu ini, kapten kapal menyerahkan kursus kontrol kepada pilot kapal khusus yang mengarungi kanal. Negara-negara yang paling banyak menggunakan terusan Panama adalah Amerika Serikat, China, Chile, Jepang, Kolombia, dan Korea Selatan. Terusan Panama mempengaruhi 6 persen dari perdagangan dunia. 90 persen perdagangan dunia terjadi melalui laut, dan dari sini, 6 persen darinya melewati terusan Panama. Otoritas kanal Panama mendapatkan pendapatan sekitar 2,1 miliar dolar Amerika pada tahun 2021, yang akan mewakili 2,8 persen dari PDB Panama. Selain itu, terusan ini juga bertanggung jawab atas 40 persen dari PDB Panama. Itulah sedikit informasi, rangkuman sejarah, dan beberapa fakta menarik tentang terusan Panama. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!